. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir. Kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah tanggal 7 Juni. Iarah Krasniliman, serangan yang diluncurkan penerbangan operasional taktis dan angkatan darat, artileri, dan sistem penyembur api berat grup pasukan senter Rusia, mengakibatkan netralisasi unit AFU di dekat Plosanka, Karmazinovka, Cervonaya Dibrova, Kusmino, Republik Rakyat Lugansk, dan Yampolovka, Republik Rakyat Donetsk. Dua kelompok sabotase dan pengintaian Ukraina disergapendi kawasan hutan Serebriansky, kata Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Kerugian musuh lebih dari 70 prajurit Ukraina, dua kendaraan tempur infanteri, lima kendaraan bermotor, satu sistem artileri self-propellate Gevosdika dan satu Huitzer D-20. Di arah Kerson, kerugian musuh mencapai 60 prajurit Ukraina, lima kendaraan tempur lapis baja, dua truk pikap, satu sistem artileri M777 buatan AS, satu sistem artileri self-propellate Gevosdika, dan satu Huitzer Mestabe. Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total angkatan bersenjata Ukraina kehilangan 438 jet tempur, 238 helikopter, 4.527 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.643 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.119 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.034 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.771 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Laporan terpisah dari Kyiv, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 7 Juni mengatakan Rusia kehilangan 880 prajurit dalam sehari. Termasuk 1 jet tempur Su-24, 13 tank, 17 kendaraan tempur lapis baja serta 37 unit sistem artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 212.030 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan dari organisasi internasional seperti Komite Palang Merah Internasional untuk segera bergabung dalam operasi penyelamatan dan membantu warga Ukraina di wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Sekarang kita membutuhkan tanggapan yang jelas dan cepat dari dunia terhadap apa yang sedang terjadi. Bahkan tidak mungkin untuk menentukan dengan pasti berapa banyak warga tak bersalah di wilayah Kherson yang meninggal tanpa penyelamatan, tanpa air minum, tanpa makanan, tanpa perawatan medis, kata Zelensky. Layanan darurat negara Ukraina mengatakan ketinggian air di Kherson naik 5,5 meter. Sebagian kota terendam banjir setelah penghancuran bendungan Kahovka. Rusia dan Ukraina saling tuduhan sebagai penyebab penghancuran bendungan Kherson. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 470 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!